ketemu lagi kita saat ini saya mau unboxing sepatu nih brand lokal dengan berbagai kelebihan dan nggak tahu nanti kita coba dulu kita coba untuk di kota biasa jalan sama di pendakian kita buka ya bagus ya sepatunya ringan untuk ini bagus Hai orang induk oleh motifnya bagus ini bisa dipakai banget ini materialnya halpernya juga bagus kita coba dulu Hai jadi gunakan bagaimana Hai material apa sejauh ini sih meyakinkan ya jadi bentuknya terus bahannya materialnya meyakinkan lebih nanti kita coba bener-bener coba dipakai bener di kota maupun di hutan ya nomor 41 nya agak sedikit besar dari biasanya tapi masih bisa digunakan gimana rasa ininya rasa handlingnya Oh enak dia sepatunya bukan sepatu eh bukan kaki model jadi tidak mulus ini soalnya nih Oh saya ingin soli biasa aja deh so biasa tapi ya berguna sih untuk sekedar bikinnya harus diganti nanti coba saya coba carikan ini ada tulisannya nih bisa lihat dan bagus belakangnya juga ada nih lainnya gimana lainnya ini sih bagus kelihatannya dan katanya sih menurut sellernya ini garansi setahun jadi kalau ada apa dalam setahun di nggak tahu dituker atau pengerti setelah dicoba di kota dulu agak lumayan sih gripnya dia nempel ya terus ringan cuman dia karena ada teknologi water booty teman-teman jadi waterproof ya ada kantong buat waterproofnya gitu yang bikin jadi sepatu ini kalau biasa kita kita pakai nepa sama pakai naiki yang beri table ya kalau ini nggak beri table ya jadi kayak mungkin feeling aja sih kayak terkung-kung gitu tapi overall enak banget nyaman gitu loh nyaman banget mungkin ya butuh penyesuaian dululah kalau yang biasa pakai sepatu yang lain tapi enak banget nyaman empuk nggak kerasa nggak kerasa pakai sepatu ringan banget nyaman cuman minum nyaman selamat menikmati mantap sejauh ini untuk naik mau zawir sangat teruji bagus sampai di puncak sejauh ini untuk naik sepatu ini lumayan bagus dengan bahan yang agak kulit dari kulit asli lalu kelebihannya pengaitnya ini dari bahan asetal kenapa pakai bahan ini kelebihannya dia gak mudah berkarat ketika kena air secara terus menerus dia gak berkarat tapi tidak mudah patah juga itu kelebihan dan memperingan bobotnya yang sama-sama seperti tahu kita tahu naik itu kan seperti juga hidup butuh effort capek, lelah kehatian dan segala macem beda dengan turun turun lelah itu lebih mudah tetapi kemudian lebih sakit sama kayak hidup kan hidup kalau turun juga sakit banget sampai ketemu dicuplikan uji coba di gunung lain alhamdulillah sudah sampai di geringan guntur alhamdulillah sih gak hujan tapi gunturnya bersaut-sautan dan ini sepautu ini efektif ya di jalan licin tanah akar keren nanti kita tinggal uji di jalan batu yang kemarin-kemarin gunung kemarin gimana sama ini yang ini sih aduh gokil deh lebih ngeri jalannya licin lebih agak rumit lah butuh teknik gitu maksudnya tekniknya lumayan karena licin tanahnya ya alhamdulillah sepatu benar-benar ngerem dia jadi ketika di cekukan begini dia berhenti benar karena remnya dari belakang sama di depan bagus obrol makasih sampai ketemu video ini saya buat setelah pulang dari Bukit Unggul kemudian akan kami tes di gunung kuntur tapi oleh sebab satu dan lain hal sehingga kami gak bisa tayangkan nanti aja mungkin berikutnya ya di selah perjalanan kami di kuntur untuk pengetesan sepatunya sepatu mugza wear ini ini setelah dicuci pencuciannya juga bersih banget ya maksudnya mudah sekali dibersihkan karena ini letternya jadi banyak kelebihan di sepatu ini selain meskipun dia bawahnya bukan vibram tapi saya berani adu karena saya biasa pakai nepa pakai katu sama eger juga Nike tidak sebagus ini pengeremannya jadi tanpa mengecilkan merek-merek lain ya menurut saya ini kan opini saya pribadi ya ini bagus sekali dengan remnya ini rem depan sama rem belakang sama depan ini bener-bener berfungsi banget ya berfungsi banget ini sekilas kayak trackingnya seperti biasa tapi ternyata berfungsi banget luar biasa sekali minusnya tapi saya juga harus jujur minusnya dilipetan ini dilipetan ini dia coba dilihat agak agak kasar ya nah ini kalau dilipet begini ini kena ke kulit itu agak-agak ini terutama bagian ini bagian dalam ini jadi harusnya diberi apa gitu ya lapis apa yang lembut jadi ke kaki itu enak itu kelemahannya yang kedua apa insolnya saya harus pasang lagi insol begini ya karena insol bawaan aslinya seperti ini ya tipis sekali jadi tidak meredam cuman ya kempuk sih berawal cuman maksudnya lebih kurang aja kayak murahan terus biasa aja tapi ini produk sangat luar biasa sekali saya harus jujur ini di atas ekspetasi saya ya walaupun harganya hanya 600 600 ribuan sekian ya tapi di atas ekspetasi saya malah ya kemampuannya manuver-manuvernya enak banget ya bahannya terus untuk pembersihannya proses setelah pemakaiannya juga mudah banget dibersihkannya enak enak luar biasa sekali mungkin itu saja jadi maaf kalau ada kurang atau dipandang kurang atau apa karena ini hanya opini saya pribadi dan saya harus jujur terhadap apapun produk yang saya pakai jadi kalau bagus ya bagus kalau jelek ya jelek jujur aja gitu terima kasih banyak mau bisa wear luar biasa semoga ke depan lebih ditingkatkan lagi untuk pengingkatannya juga gak perlu pakai gantungan disini udah ngikut dia ngikut pergelangannya luar biasa sekali ya dengan bahan asetal ini luar biasa enak banget oke segitu aja sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya terima kasih yang sudah like komen apalagi subscribe saya doakan kalian semua dalam keberkahan sejahtera selalu ya makasih banyak ribawan ribawati seluruh Indonesia salam riba salam nesetari